Intro Sidang pengujian Undang-Undang Penyiaran yang dimohonkan oleh PT. Visi Citra Mitra Mulia, AYUS TV dan PT. Raja Wali Citar Televisi Indonesia, RCTI kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Ahli Hukum Administrasi Negara Adrian Rompis dalam keterangannya menjelaskan pengujian terhadap ketentuan tersebut akan membawa konsekuensi terhadap pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang itu. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Penyiaran membawa ide agar kebebasan warga untuk memperoleh informasi yang benar tidak dicampur di pemerintah dan konglomerat. Lebih lanjut Adrian menambahkan jika internet diatur lebih jauh maka pemerintah akan terjebak dalam otoritarianisme yang terjadi di masa lalu di mana pemerintah mengatur semua sendik hidupan negara. Pada saat kita bangun Undang-Undang Penyiaran dengan prinsip kebebasan itu sendiri dan kita menghendaki untuk tidak dicampuri oleh pemerintah dan tidak dicampuri oleh para konglomerat dengan siaran yang bisa mempengaruhi masyarakat maka di situ kita membangun independensi. Independensi ini juga dibangun pada saat kita bicara pada saat kemudian kita lihat ada perkembangan internet jadi pemerintah juga harus sangat hati-hati karena ada sisi positif dari internet ada sisi negatifnya. Bagaimana kita menghilangkan sisi negatifnya? Apakah kita hanya menangani yang sisi negatifnya saja? Apakah seluruhnya kita harus atur? Kalau seluruhnya kita harus atur saya khawatir nanti terjebak dengan pemerintah menjadi sangat dominan untuk mengatur segala sesuatunya. Ini kembali kepada model pengaturan-pengaturan siaran pada masa-masa yang silam. Adrian juga mempertanyakan apakah yang diinginkan pemohon? Apakah pembatasan terhadap penyedia jasa internet atau pengawasan terhadap pembuat konten? Menurutnya pemaknaan internet dalam definisi penyiaran tidak dapat diterima. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.